Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa setanah air Dimanapun anda berada Penyimak setia channel kami Channel Bejodunyo Akhirot Kemarin kami sudah mengunggah Tentang surat instruksi dari pengurus Jemaah Nautatul Ulama Waikanan Sekarang ada lagi instruksi Surat resmi dari pengurus Jemaah Nautatul Ulama Kabupaten Lampung Tengah Tentang Polemik Nasab ini Perihal instruksi PJNU Kabupaten Lampung Tengah Kami bacakan Kepada yang terhormat Yang pertama PJNU Kabupaten Lampung Tengah Yang kedua Pengurus Badan Otonom Dan Lembaga NU Kabupaten Lampung Tengah Yang ketiga Pengurus MUJNU Banom Ranting NU Sekabupaten Lampung Tengah Yang keempat Kader-kader NU Sekabupaten Lampung Tengah Di Lampung Tengah Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Pengurus Jabang Nautatul Ulama Atau PJNU Kabupaten Lampung Tengah Melihat Mempelajari Dinamika Berkembang di masyarakat Kabupaten Lampung Tengah Akhir-akhir ini Menginstruksikan Kepada KBNU Kabupaten Lampung Tengah Untuk Yang pertama Menjunjung Nilai-nilai Persatuan dan Kesatuan Bangsa Indonesia Dan Berpedoman Kepada Empat Pilar Kebangsaan Pancasila Bineka Tunggal Ika UUD 1945 Dan NKRI Yang kedua Taat dan patuh Sam'an Wautu'atan Terhadap Titah Perintah Pengurus Besar Nautatul Ulama Sebagai Pimpinan Tertinggi Dengan Berdasarkan AD ART Serta Perkum Nahdutul Ulama Yang ketiga Ta'zim Dan Menghormati Para Awliya Atau Wali Zongo Dan Para Muasis NU Serta Para Ulama Atau GNU Yang Berfaham Islam Ahli Sunnah Waljama'ah An-Nahliyah Yang keempat Dalam Membuat Kegiatan Rutinitas Atau Pengajian Haul Solawatan Wajib Mendatangkan Penceramah Atau Mubalek GNU Gus Yang berasal Dari Nahdudul Ulama Yang kelima Cinta Terhadap Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Dengan Bersolawat Bersama Majelis Solawat Yang Berhaluan Ahli Sunnah Waljama'ah An-Nahliyah Yang Yang keenam Tidak Menerima Serta Tidak Menghadirkan Dan Tidak Menghadiri Kegiatan Jama'ah Atau Majelis Solawat Yang Ingin Memecah Belah Persatuan Dan Kesatuan Bangsa Yang ketujuh Tidak Menggunakan Lambang NU Atau Logo Bendera Baju Dan Pakaian Perkumpulan NU Di Semua Tingkatan Pada Majelis Pada Kegiatan Majelis Solawat Haba'ib Demikian Instruksi Ini Dibuat Dan Disampaikan Untuk Dapat Ditaati Serta Dilaksanakan Sebagaimana Mestinya Apabila Ada Kekeliruan Di Kemudian Hari Akan Ditinjau Ulang Roes G.H.J. Nurdaim Pengurus Sabang Nahdutul Ulama Kabupaten Lampung Tengah Katib G.H.J. Muhayyad Ketua G.H.J. Ngasifuddin MPDI Sekretaris Muslim Ansori MH Tembusan BPNU Jakarta BPNU Provinsi Lampung Dan Yang ketiga Adalah Arasif Itulah Surat Resmi Instruksi BPNU Kabupaten Lampung Tengah Dan Intinya Ini Menyikapi Polemik Nasab Ketegasan BPNU Lampung Tengah Dalam Menghadapi Polemik Nasab Akhir Akhir Ini Dan Mengintruksikan Kepada Seluruh Jajaran Banom Yang Berada Di bawah Naungan BPNU Kabupaten Lampung Tengah Memblokir Haba Ip Tidak Boleh Memakai Atribut NU Setiap Acara-Acara Haba Ip Jadi Jelas Ini Semakin Membuka Wawasan Membuka Kecerdasan Kita Semua Dan Ditunggu Surat Instruksi Dari PCNU Yang Lainnya Terima kasih Tetap NKRI Harga Mati Nusantara Milik Kita Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh